Tengok kendaraan anda ya, untuk jaga-jaga Pemajikan, cenaget, kontrol Baik, pindah raga kita nantikan, inilah dia kick off Pemak yang pertama, kami dari Panitia Selamat menyaksikan Satu setuhan bola, yang pertama dari kaki seorang Ibrahim tadi Langsung menusuk ke lini pertanian dari penasaran Cingga Goler Namun masih dapat ditangkap dengan baik oleh Ababil Ia punya prediksi anda di babak yang pertama seperti apa, Bu? Ya, terima kasih, Bung Burkon Saya rasa ini pertandingan yang babak pertama NRP akan lebih menguasai bola, Bung Burkon Ini sumit saya rasa, dari setengah orang melakukan umpan tusukan bola Sementara kita tahu NRP tidak dimiliki berbagai negara musim Sekalipun dua orang, sekalipun dua pemain Ini merupakan alam bibit-bibit pertandingan yang akan berkelas tentunya Namun kita tahu, kita hanya bisa mengandalkan pemain dari saat Cingga Goler Tepat langsung menusuk Ibrahim yang dituju tadi Kembali dapat digagalkan oleh saudara Obed Bung Burkon Lagi-lagi, Bung Burkon Lagi-lagi, Bung Burkon yang dilakukan para pemain dari saat Cingga Goler Ini tiga lahir, luar biasa menyusir taulah tentunya Lagi-lagi, para pemain kanan juga sudah mencari hanya sekalian terbaik, Bung Burkon Ia betul sekali, Bung Burkon yang akan bercoba bermain di sektor pertahan Lewat kaki seorang Sugi Pangkali kali ini, alirkan bola Nomor pukul 6 ada Adi Parwa Masih Adi Parwa mencari pergerakan kawan Alirkan bola cukup jauh, kita nantikan siapa yang dituju Cukup berjumpul nampaknya penonton Ada Badik nampaknya ya, namun Masih Mampu di intersep Belakang lagi satu upaya, umpan yang tidak terarah kali ini Dari seorang Sugi Pangkali Sehingga bola hanya menimpunkan golgik saja Biar sekali ini untuk Sasinga Goler Ya, benar-benar, yang jelas ini para pemain belakang Terutama dari Sasinga Goler Abah Janethi yang merupakan Ini pemain senior tentunya Target untuk menjadi penghalang, penghadang tentunya Dari penyerangan NRP Ini jangan sampai terjadi gol cepat tentunya dari NRP Ini akan menjadikan perubahan bermain, Bung Burkan Ya, betul sekali, Bung Yata, kali ini intersep bola cukup tenang saja Dari seorang Ronny Rosadi Lemparan ke dalam Sasinga Goler Lakukan sudah, lewat kaki dobar pokok dapat Sudara Udin Sedunia mencoba backpass Maksudnya, kembali Udin Sedunia yang dituju Melakukan umpan seorang Dian Hindra Pemain senior Mencoba melakukan penetrasinya masih Dian Hindra Mencoba melakukan duel dengan seorang Sugi Pangkali Umpan-umpan pendek Namun sayang kali ini Masih mampu terbaca Jatuh di kaki seorang Iqbal Masih Iqbal sementara Sasinga Goler Masih mampu di intersep pembearsa kali ini Dian Hindra lagi-lagi Sasinga Goler mencoba mengurungi pertandaan pada NRP Terjatuh saja kali ini Dian Hindra Pergerakan yang sudah mulai positif tentunya dari seorang Dian Hindra Ya, oh Dian Hindra juga harus mampu Untuk melakukan Susing dengan kaki kiri Kita tahu ada skill yang hebat tentunya Dian Hindra, Bung Burgan Ya, kita nantikan pembearsa kali ini Ada terdapat bola mati Dengan jarak yang cukup jauh Sementara ada Cinggu dan juga Dian Hindra Dian Hindra Oh, Cinggu tadi sayang Akurasi tendangan yang masih kurang sempurna Sehingga selamatlah sementara NRP Bung Yatna Ya, tapi sudah mulai menerangkan pemain yang kumpulan yang bagus Dari para pemain Sasinga Goler Ini juga merupakan puntutan Bagi lokasi yang untuk selalu menekan Walaupun memang ini sangat sulit Para pemain dari Sasinga Goler Untuk maju menerobos kepertahanan lawan Bung Burgan Ya, lagi-lagi masih terjadi peremputan Penetrasi cuma dilakukan oleh seorang Vika Wahyu Namun, intercept bola yang cukup baik Pricing yang cukup kuat dilakukan oleh pemain belakang Daripada Sasinga Goler Limparan ke dalam nampaknya mitra olahraga kali ini Tempo yang masih lamban tentunya Dari kedua kesebelasan di bawah yang pertama Ambil ancang-ancang Mencoba alirkan bola cukup jauh ke sektor depan Lakukan duilnya Masih mampu dihalang-halangi kali ini Intercept bola dengan cukup tenang tadi oleh seorang Satria Mampu digagalkan Lagi-lagi Dian Hendra Masih Dian Hendra di sana Alirkan bola ke depan Kembali mampu diintercept Jatuh kembali seorang Dian Hendra Crossing membahaya kita dan tidak Sayang terlalu tinggi tadi Tidak mampu dijaga oleh Saudara Asno mitra olahraga Satu penetrasi Akselerasi dilakukan oleh Para pemain daripada NRV Sarang Piga Wahyu Masih Piga Wahyu di sana Backpass sendirian dia Masih ada Baca Neti tadi Namun lagi-lagi Ada Ibrahim Sayang nampaknya Masih mampu terbaca Lagi-lagi masih mengurung Lini pertahanan daripada Saksika Goler Lewat kaki Haji Ibrahim Mencoba lakukan kerjasama Lewat kaki seorang Haslul Masih Haslul di sana Untuk tusukan Coba mencari pergerakan kawan Masih cukup menutup pernafat Para pemain daripada Saksika Goler Iya bu Nghiata Masih sangat sulit seorang Haji Ibrahim Untuk melakukan tusukan bu Ya ini ada sedikit Misdomonikasi Cerik kehamilan dari pemain nasi Memang ini sedikit menyulitkan Mereka juga Dua-duanya ingin mencetak gol Ini yang menjadikan mereka Luyat konversasi Bung Burkon Nah ini juga kesempatan Bagi para pemain yang melakukan Radisasi Bung Burkon Mereka itu yang bisa membiarkan Ada umpun-umpun predek di tengah Kita tahu lah Bajan itu juga Masih mengumpul sementara Bung Burkon Iya betul sekali Ternyata kali ini ada satu peluang Coba didapatkan Daripada NRP pemersa Lewat tendangan bebas Dengan jajak yang cukup jauh Sementara bola dihadap oleh Suki Pangkali Pemilik akurasi tendangan bebas Yang sangat baik tentunya Apakah mampu Suki Pangkali bisa menyumbangkan Satu gol untuk NRP Sementara Pagar Petit sudah dilakukan Ambil acang-acang Suki Pangkali Saya Terlalu gigi tadi nampaknya Aslul tadi nampaknya masih kurang akurat Bung Yatna Belum melihat NRP bermain cantik Seperti biasanya Bung Burkon Ini karena para pemain dari Saksinogoro selalu mengganggu Mereka fisik Mereka juga harus tetap bertahan Mereka harus bisa untuk melayani Melayani para pemain dari Bung Burkon Dan mereka tahu Masih sudah mulai bisa untuk Berlaksud melakukan tekanan Ini juga luar biasa Bung Burkon Bung Burkon Iya betul sekali Namun saya yang kali ini Dian Hendra harus terjatuh tadi Sedikit benturan Sangat disayangkan ketika Seorang Dian Hendra Harus mengalami cedera Dan ini sangat merugikan Bagi anak-anak Cinggol Yang saya rasa Bung Yatna Iya betul Bung Dan memang harus hati-hati Dian Hendra juga sudah Mengalami cedera yang parah Bung Burkon Cepat absen selama 4 bulan Bung Burkon Iya betul Dari dunia persepak bolaan Karena memang ada cedera waktu itu Dan napalnya ini Jangan tertulang Saya rasa Karena ini adalah Momentum terbaik Ada sedikit harapan Sas Sina Goli Ini ada Dian Hendra Yang menjadi tolak ukur Untuk menjadi Pemain-pemain Sas menjadi lebih bagus Bung Burkon Iya betul sekali Bung Yatna Kita tahu bahwa Dian Hendra Merupakan salah seorang pemain Yang memiliki kecepatan Di atas rata-rata tentunya Untuk melakukan penetrasi Yang kita kembali ke lapangan Per play sudah dilakukan Sementara Iqbal Alirkan bola Maksudnya namun masih dapat Di intercept pemersa Ibrahim kali ini HG Ibrahim Tidak mampu memadakan duel Abah Janeti Alirkan bola kembali Ke sektor kiri Namun mampu dibatahkan Badi kali ini Salah seorang pemain yang Cukup loh Bagus tentunya Daripada NRP mencoba Melakukan dribbling bola Umpan melebar ke seorang kiri Coba kali ini NRP closing dilakukan Perbahayaan Dan apa yang terjadi Masih Badi Masih terkutup Berapa kali ini NRP pemersa Dibuang tadi Tidak mau menanggung resiko Dapatnya Salah Adno Pelajaran Bagi para pabin Saksudnya goler Lebih banyak Mereka pernah Menyaksikan Pernah menonton Karena ada yang Berkata-berkata Di atas rata-rata Dan ini nyaris Tentunya Badi juga Tidak bisa diberikan Kesempatan untuk Melakukan shooting Bungkot Luar biasa Sementara Yang dilakukan NDSS Ini cukup luar biasa Bungkot Ya kita datangkan Pemersa Satu Upaya Coba dilakukan Daripada NRP Lewat deparan Kedalam Mencari Pergerakan Kawan Langsung Tusukkan Kerempuan Sayang Boleh jatuh Dibulukan Seorang Abad Kali ini Pernyata Lagi-lagi Gagal Terakhir dari NRP Ini Menit juga Berlalu Tentunya Dibatang pertama Namun Kita tahu NRP juga Yang merupakan Target untuk Pengamanan Dan Setak Goal yang Lebih cepat Masih Belum Bungkot Ini Menunjukkan Para pemain dari SAS Rupa-rupanya Ini Cukup luar biasa Di pertandingan Seolah hari ini Bungkot Terlalu liar Tadi Seorang Haji Ibrahim Tidak Mampu Menjaga Bola Pemirsa Kembali kita ke lapangan PBR Sekali ini Mencoba NRV Lagi-lagi Leparan Kedalam Umpan Kedepan Lewat Kek Lewat Pekong 15 Masih Mampu Dian Tersend Lagi-lagi Pika Wahyu Mencoba Umpan Kemenarkannya Haji Ibrahim Lebar Kepada Saudara Padik Kita Nantikan Masih Padik Lakukan Dribling Bola Umpan Tusukkan Saudara Roni Rosani Yang Dituju Apa Yang terjadi Didi Tadi Masih Gagal Dampanya Bungyata Lagi-lagi Masih Tertentu Oleh Abah Janjati Abah Janjati Sering Bermain Dengan Kedua Pemain Asing Ini Jadi Adi Atau Persis Atau Permain Yang Dilakukan Masih Gagal Tentunya Bungyata Ia Betul Sekali Masih Mencoba Upaya Terus Dilakukan Daripada Sasi Gagoler Iqbal Kali Ini Mencoba Backpass Dian Hendra Yang Dituju Umpan Kembali Masih Dapat Dikagalkan Pemiasa Pemuda Tengah Terlalu Terburuk Tadi Seorang Obed Melakukan Suting Bungyata Sudah Mulai Agar Kesel Tadi Melihat Ada Bola Seharusnya Tadi Dian Hendra Yang Melakukan Suting Kembali Kawan Namun Tadi Tidak Tidak Pasti Agu Membenarkan Kepada Kemannya Sementara Ini Harus Ada Pola Perubahan Lagi Dari Pemain Sash Lumpur Coba Tusukan Jauh Tinggi Kedepan Namun Bola Lebih Dekat Dengan Seorang Biba Kali Komi Arsa Coba Ke Sektor Kiri Suki Pak Kali Alirkan Bola Lakukan Kupat Kecis Sama Maksudnya Lagi Lagi Bola Harus Keluar Lapanan Terjadi Lemparan Kedalam Untuk NRV Coba Coba Cuk Tinggi Ketanya Bola Raja Ibrahim Yang Dituju Lagi Lagi Kita Nantikan Adi Parwa Mencoba Kuasai Bola Lakukan Umpan Kepada Padik Masih Padik Cukup Tinggi Kali Ini Saya Ada Sedikit Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Haji Ibrahim Tadi Terjadi Terjadi Berburu Berburu Perbetulan Tadi Karena Abad Janeti Sedikit Mundur Tapi Ini Sangat Kreatif Sangat Supportif Dari Ibrahim 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 Mencoba Melakukan Upaya Tekanan Sasinga Goler Dari Sektor Tengah Masih Mencoba Melakukan Duanya Tadi Dengan Seorang Hasnul Kembali Dapat Dipetakan Pemirsa Satu Upaya Penetrasi Coba Kembali Dilakukan Kehilangan Bola Lagi-lagi Lebih Tekan Dengan Suara Ababil Tadi Punyakan Lagi-lagi Kesalahan Upaya Yang Dilakukan Dari NRP Belum Menemukan Runtuk Permainnya Seperti Biasanya Bum Burkon Mereka Dibakasih Harus Sabar Tentunya Upaya Crossing Crossing Kedepan Kalau Tusukan Tusukan Ibrahim Yang Dicetuk Juga Masih Belum Berhasil Saya Rasa Bum Burkon Ya Kita Mencoba Lakukan Kerjasama Lewat Kekan Awas 16 Saudara Satria Bumpan Melibar Ke Sektor Piri Crossing Bum Sayang Lagi-lagi Masih Mengarah Kepada Seorang Ababil Bum Yatna Sektor Sektor Harus Mencetak Kol Satu Sudah Bum Burkon Namun Kita Lihat Masih Belum Ada Harapan Masih Dalam Itu Pelabokan Sunti Karena Abang Dari Kawan Di Belakang Ini Cukup Kreatif Bum Burkon Kalau Memang Bum 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 Ya, itu bagian dunia. Ya, diantara. Ini dua-dua pantun. Ini adalah dari Sastika Goler. Walaupun tadi Om Sastika Goler masih di luar aman tentunya. Pentagaan dari anak-anak NARP yang memburkan. Iya, betul sekali. Punya tenang banyak. Ada satu PR di sektor pertahanan daripada NFP Pumbyarsa. Kali ini mencoba Sastika Goler. Temparan ke dalam. Di sektor belakang. Mencoba Dian Henra. Backpass saja maksudnya. Namun masih terjadi duel. Pelanggaran tadi Pumbyarsa kali ini. Satu peluang kembali tercipta untuk NARP. Sementara bola dihadapi oleh Rony Rosadi. Harus cukup fokus tentunya anak-anak Cikagol yang tutup. Mengawal di sektor belakang. Kita nantikan. Dan Rony Rosadi mencoba uberkursi. Hampir-hampir saja tadi. Sundulan yang cukup tajam. Namun tipis saja Pumbyarsa. Kembali selamat. Tampaknya Sastika Goler mengiaknya. Lagi-lagi peluang tercipta. Bagi para pemain NARP. Ini luar biasa. Seluruh pemain dari NARP. Mau untuk mencetakkan sebetulnya Pumperkoan. Ini menggupikan. Bagaimana yang menggupikan luar biasa. Tidak bisa jauh-jauh penuhnya. Namun masih tetap. Tidak ada keuntungan. Tentunya dari NARP. Bunga-bunga-bunga. Bunga-bunga. Ya betul. Tidak ada keuntungan. Apa yang diupat? Cikagol yang cukup tajam. Coba dilakukan daripada NARP. Crossing Ibrahim. Kali ini masih kurang sempurna Ibrahim. Namun mencoba kembali direbut. Umpan lakukan dengan seorang Suki Pakali. Suki Pakali. Mampu di blok tadi Pembyarsa. Masih selamat kali ini. Dian Hendra mencoba melakukan dribling bola. Meluak-liuk sendirian memanfaatkan skill individunya. Kembali kita ke lapangan. Lagi-lagi NARP melakukan tekanan. Mengurung lini pertahanan daripada Saksingagoler. Namun masih mahu di intercept. Cukup kuat kali ini. Mencoba penetrasi Awal Janetti. Intercept bola yang sangat luar biasa. Walaupun usia yang sudah kuat. Namun kualitas masih patut dia cuci jempol tentunya. Lagi-lagi NARP lewat kaki seorang Haslul. Mencoba Umpan melebar ke sayang kiri. Mencari celah NARP Umpan Tusuka. Ibrahim Haji kali ini. Apa yang terjadi saat dia sudah pola. Lagi-lagi masih mahu diselamatkan tadi Pembyarsa. Yang luar biasa Pemburukan. Pemirakan dari SOS. Ini lagi-lagi saya katakan. Apa yang terjadi dari tawang-tawang. Membanyakan tawang-tawang. Banyak pembangunan yang dilakukan Ibrahim dan kawan-kawan di depan. Semua luar biasa. Namun kalah-kalah di Pemburukan. Mari kita menikah. Satu rupa ekstral yang tadi di tujuh berbahaya Pemburukan. Ayo. Terlalu lama tadi penguasaan bola. Sehingga harus kehilangan bola tadi NARP. Iya luar biasa. Pemburukan berdatang intinya dari SOS. Dan ini ada. Ini SOS BUMBURGOR. SOS BUMBURGOR. Memanggil pemain yang bagus yaitu Dian Hendra. Ini merupakan pemain yang hebat saya rasa. Bisa memberikan supply terbaik kepada rekan-rekannya BUMBURGOR. Iya betul sekali penggiatan. Kali ini satu umpan yang terlalu melebar tadi dari SOS. Singagoler tidak mampu dijangkau oleh seorang Iqbal pemirsa. Sehingga remperan ke dalam melakukan sudah NARP. Mencoba bermain di sektor belakang. Masih mencari pergerakan kawan. Hasnul kali ini. Lagi-lagi umpan coba diberikan ke sektor kiri. Cukup jauh kita nantikan. Apakah mampu bisa melakukan terobosan harang-harang NARP. Umpan disukkan coba dalam berbahaya. Kita nantikan masih NARP. Lagi-lagi intercept yang cukup tetap tadi. Daripada SOS Singagoler punya. Mereka memiliki ketenangan luar biasa. Ini luar biasa terpemain bikin dari SOS Singagoler. Walaupun seorang Iqbal harus menang ke Borosiko. Namun kita tahu peneramatan yang gembira. Tentunya masih dimiliki pada pemain dari SOS. Kita nantikan satu upaya tendangkan seluruh tahun kembali. Dapat tiga kelahan-lahan pemirsa ini. Dian Herley. Lupa ke sini. Uding segunia yang dituju. Masa Uding mencoba melakukan bola. Cukup baik kita nantikan. Uding yang terlalu terburuk. Sehingga mampu dipotong oleh NARP. Ada Badik di sana. Masih mampu terbaca tadi. Bu Yatna. Ya luar biasa. Bisik pernah tadi. Poursip Bung Burkon. Dari pelanggan NARP. Masih bisa diimbangi pelanggan mainan dari NARP. Jadi SOS dan Goler. Di bapak yang pertama Bung Burkon. Ya lagi-lagi mencoba Badik lakukan upaya. Tentu sama dengan seorang Dini. Backpass saja dia. Lewat kaki seorang. Cukup berkali. Upaya yang terlalu jauh tadi. Sehingga lagi-lagi harus kehilangan bola. NARP bernyata. Ya betul-betul. Para pemain NARP ini. Karena upaya yang dilakukan. Harus melakukan closing. Tapi lagi-lagi kesalahan dilakukan. Maka bermain-main cepat. Bermain-main data. Berkesalir. Jadi SOS dan Goler. Ini luar biasa bermainan ini. Ya betul sekali. Kita kembali ke lapangan. Hasul mencoba lakukan upaya. Masih NARP dari sektor kiri. Mencari celah. Penetrasi dilakukan cukup cepat. Kita nantikan closing. Cukup luar biasa. Abah Janeti kali ini. Masih menjadi tembok yang cukup kokoh. Baranggi. Jika Goler. Penetrasi dilakukan. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Masih bisa membekap. Blokking yang cukup luar biasa. Namun kita nantikan pembongan. Saat-saat menyebarkan juga pesiwi. Belum usai. Kita nantikan pemirsa. Satu lemparan Tenggara. NARP lakukan suja. Hapir hampir saja. Tadi sundulannya masih dapat diabankan. Oleh apa? Pel tadi penyatna. Ya betul juga. Kita baru alapil. Penjari tangannya. Terbaik pentingnya. Yang biasa bermain dengan CBR. Membutkan. Hari ini bisa lompat kuat. Dari Sastinagor. Luar biasa. Ya ini 2023 kemarin. Ini adalah penjaga kawang terbaik. Membutkan. Ya betul sekali Bu Nyatna. Kita kembali ke lapangan pemirsa kali ini. Lemparan ke dalam saja untuk NARP. Lewat kaki seorang Roni Rosadi. Mencoba umpan kepada rekan yang masih mengatur tempo. Agresifitas daripada Udin sedunia. Kali ini harus terjadi pelanggaran. Masih sulit kali ini. Seorang Udin untuk menemukan. Pola penyerangan ataupun peluang yang cukup bagus di babak yang pertama. Ya tapi setiap pertandingan Udin sedunia ini. Harus bangkus. Sehingga Udin mencetak gol. Ya betul Bu. Dalam situasi tersebut ini. Juga nampaknya. Ada sedikit khasif yang dinyalipas. Ini bisa untuk mencetak. Ya saya berbaga. Ya kita nantikan. Kali ini kiprah daripada Udin sedunia. Yang mana dia sering sekali mencetak gol di pertandingan sebelumnya pemirsa. Kali ini ada satu tendangan bebas. Abah Janetti di sektor belakang. Ambil ancang-ancang mencoba alihkan bola jauh ke depan. Mampu diintersep kembali tadi oleh Saudara Sungi Pak Kalim. Berbahaya kali ini. Pergerakan daripada Badi. Masih Badi mencoba kuasai bola. Mencari pergerakan kawan. Masih melakukan dribbling bola. Kita nantikan dari sektor kader. Mencari pergerakan kali ini sayang. Apa yang terjadi. Bola hanya ke rumah lapangan. Dan kali ini satu peluang kembali tercipta untuk NRP. Ya ini Badi luar biasa. Pemain yang tercepat tentunya ketika di bimbang. Ini memang Badi luar biasa. Badi yang melakukan tendangan kegawang. Ya kita nantikan satu peluang kembali tercipta. Lewat tendangan sudutnya NRP. Ambil ancang-ancang pembiarsa. Cukup menegangkan kita nantikan. Ambil sudut pemain berada di kotak penalti. Angkat tinggi bola. Masih mampu diheading tadi. Boleh nampak punggung sembilan Saudara Sandi. Masih melakukan tekanan. Masih belum bisa keluar dari serangan anak-anak NRP. Apakah mampu kali ini tendangan sudut yang kedua bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk menciptakan satu gol tentunya bagi NRP. Dari sektor kanan. Ambil ancang-ancang pembiarsa. Angkat tinggi bola. Hampir-hampir saja Haji Ibrahim. Namun kembali gagal. Ya lagi-lagi Haji Ibrahim juga belum menemukan ritme permainan yang bagus Bung Burkon. Tidak seperti biasa ya Haji Ibrahim. Karena selalu diganggung. Pertandingan akan semakin sama predikat pertandingan di sore hari ini. Ini justru ada sedikit keraguan para penonton. Masih bisa belum prediksi. Siapa yang akan memandangkan pertandingan ini Bung Burkon. Dia tutup sekali penyata mencoba. Umpan cukup cawung. Dikeripkan daripada NRP. Namun lagi-lagi. Akurasi Umpan yang masih belum baik tentunya. Sehingga terjadi lemparan kenal pembangsa untuk Sat Singa Golem. Dari sektor belakang kali ini mencoba mencari pergerakan kawan. Adilkan bola ke tengah. Namun jatuh kembali di kaki para pemain NRP. Didi kali ini. Legionasi kembali di kaki nafas pokok sepuluh. Masih didi di sana. Melakukan umpar ke sektor kiri. Langsung kembali kawan. Bagi kali ini gagal untuk memaparkan peluang tadi Pungyata. Ya mencoba ada umpar yang menarik. Memang harus ingat-ingat seperti ini umpar yang menarik dari NRP. Kita tahu ada balik sangat sepuluh. Namun masih tetap. Kendangannya masih dibaca. Masih dibaca. Kepada pembangsa yang terbaik untuk bertarung ini. Ya untuk sekali pembuatan apanya. Harus ada pola penyerangan yang mati-kreatif lagi. Daripada NRP untuk melakukan tekanan ke sektor pertahan daripada Sat Singa Golem. Pemirsa. Bola hanya terjadi gol kick saja kali ini untuk Cinga Golem MC. Pemirsa nomor 2. Kecuali patah baru namun. Ababil kali ini. Coba angkat bola jauh di ke depan. Siapa yang dituju? Masih mampu diintercept oleh Suki Pernkali tadi. Lebar ke saya piring. Lewat kaki seorang Iqbal kali ini. Masih Iqbal melakukan umpar terobosan. Masih mampu diintercept. Cukup tenang saja. Penguasaan bola daripada anak-anak NRP. Madik yang dituju. Coba kontrol bola. Dijatuhkan kali ini oleh Serang Dian Hendra. Sehingga tendangan bebas saja pemirsa kali ini untuk NRP. Coba umpan kecil kepada Ronny Rosadi. Masih Ronny. Kembali kepada rekan yang kita nantikan. Lagi-lagi Ronny Rosadi yang dituju. Dari sektor kanan. Bukan melakukan tekanan. Umpan crossing. Namun kembali dapat digagalkan. Lagi-lagi pergerakan yang cukup cepat dari Serang Adi Parwa. Masih Adi Parwa. Umpan kembali kepada Ronny Rosadi. Bayang intercept bola yang sangat bagus tadi. Masih dilakukan oleh Cingga Guler MC Bung Yata. Lagi-lagi terbaca. Pola permainan TNR daripada pemain NRP. Ini akan sedikit membuyakan konsentrasi mereka. Bung-bung-bung. Ini harus bisa berkembangnya. Masih bisa sampai lagi. Kita menunggu di depan. Namun kita tahu. Masih bisa bisa terbang yang cukup kuat. Tadi Sengga Guler. Obetan kalian tahu ini sangat. Ya kita kembali ke lepangan pamer. Sekali ini satu upaya serangan. Coba dilakukan daripada Sengga Guler. Lewat kaki seorang Adi Parwa. Sayang kali ini. Bola lebih dekat dengan kaki seorang Pima. Datang lagi seorang Sandi membantu. Umpan Dian Hendra. Maksudnya. Dijatukan kali ini. Hasnul harus melakukan pelanggaran dari NRP. Bung Yatna. Ya tahu Bu. Masihnya dengan kreatif seorang Dian Hendra juga tahu. Memiliki kecepatan, tendangan, jarang teluhnya juga sangat-sangat. Hasnul. Dan memang ini salah satu antisipasi dari para pemain NRP yang memburkan. Namun kita tetap membanggakan kepada pemain satu ini memburkan. Ia kita nantikan pemain seada satu tendangan bebas. Dari Sengga Guler dianyapai oleh saudara Seprul. Masih sambung ambil acang-acang langsung ke belakang. Akhir hampir saja. Udil sedunia. Tuhan kepalanya ini patut diwaspadai. Saya rasa Bu Yatna. Saya katakan tadi. Saya rasa ini Udil harus mencetak gol Bung Yatna. Masih ada hasil. Setiap pandangan dia selalu mencetak gol Bung Yatna. Luar biasa. Ini tidak patut diwaspadai oleh pemain belakang dari NRP Bung Yatna. Ya betul sekali. Pungyatna Udil sedunia ini merupakan salah satu pemain yang cukup profesional. Namun bukan artis yang ada di tipis sana. Kembali kita ke lapangan Abah Janhetti. Mencoba alirkan bola cukup jauh ke sektor kanan. Mampu diintensip. Namun jatuh kembali di kaki naman punggung. 17 orang Sandi. Umpadian hidra yang dituju. Lewat kaki seorang Atno kali ini. Atno tidak mampu melewati seorang Didi kali ini. Pemain daripada NRP mencoba mencari pergerakan kawan. Umpad melebar ke sektor kiri. Umpad-Umpad pendek mencoba dilakukan lewat kaki seorang Aldo kali ini. Pemirsa. Namun masih sangat sulit mencari celah lagi-lagi NRP. Umpad crossing berbahaya. Namun masih dapat diselamatkan. Datang lagi seorang Ronny Rosadi. Umpad kerjasama lewat kaki naman punggung 12. Saudara Hasnol. Backpass jauh ke belakang. Namun sekali dapat dibatahkan luar biasa pemain bertahan daripada Cina Goler FC. Kembali masih NRP. Mencoba Umpad melebar kali ini. Memut kaki seorang Ronny Rosadi. Badik kali ini. Mencoba melakukan kontrol bola. Masih mencari pergerakan kawan. Umpad crossing. Sayang. Sudah terlebih jauh dalam posisi okset. Iya. Menyatkan apa yang harus dilakukan oleh striker daripada NRP seorang Haji Ibrahim dan kawan-kawan Bu? Ya. Masih dilakukan maksimal. Saya rasa. Pemurkan. Kompan crossing mereka sudah lakukan dari pemain tengah. Ini kesempatan yang seorang hasil juga. Yang akan sampai menunggu Canggu Burkan. Karena setiap kalinya setiap diberikan yang karsai usaha mereka. Hantinya bisa mengatakan. Dengan cara apapun yang akan tercinta kepada para pemerintah pengumpulkan. Iya. Lagi-lagi Badik mencoba melakukan penetrasinya pemerintah dari NRP. Mencoba upan kepada retanya. Namun masih mampu dihalang-halang. Memparan ke dalam masih terjadi. Dipertandingkan babak yang pertama untuk NRP. Mencoba menekan dari sektor sebelah kanan menjadi pergerakan kawan. Umpad ke tengah berbahaya. Haslul kali ini. Mencoba upan kepada Badik yang dituju. Badik lagi-lagi mampu terbaca. Kembali Haslul mencoba kontrol bola. Alirkan dari empat tusuk. Jatuh di kaki sama Udin Sedunia. Masa Udin Sedunia mencoba kuasai bola. Dihalangkan lagi kalinya oleh warna pemain sekaligus daripada NRP. Namun masih mampu menemukan malah Udin Sedunia. Wah luar biasa. Namun kali ini kandas di tengah jalan. Haslul kali ini masih sangat sulit anak-anak NRP. Bungi atas. Ya betul juga. Dan kita katakan Udin juga masih tetap konsisten. Bungi gun. Dan ini walaupun mereka masih gagal. Dan ini luar biasa. Para pemerintah Cina Goler. Membuat sesekali peluang tercipta. Membuat sesekali kerepotan peluang main belakang dari NRP. Ini justru dibanggalkan. Pertandingan yang sangat bergensi. Dia rasa Bung Burkan di sore hari ini Bung Burkan. Ya betul sekali Bung Yata. Kita nantikan apa kali ini Bung Burkan. Oh sama. Tendangan spekulasi dari kami seorang. Atno tadi mengalami caudan tanke sesara Bung Yata. Ini luar biasa. Atno pemain lokal Bung Burkan. Dia ada obat juga di sana pemain lokal. Lama. Kalau rasa-rasa luar biasa di sore hari ini. Mereka masih bisa memimpangi peluang-peluang mainnya. Yang kita nantikan kali ini. Mencoba melakukan tekanan Pika Wahyu. Pika Wahyu di sana. Masih mampu dihala-hala ini. Cukup kuat kali ini. Bola bertahan daripada Cina Goler MC. Masih Cina Goler. Berhasil mencuri bola kali ini. Pembearsa unit sendia. Kepali jatuh di kaki seorang didi. Mencoba Umpad melebar. Rony Rosani yang dituju. Umpad tusukan badik di sana. Mencoba melakukan penelitiasinya badik. Apa yang terjadi. Bola hanya menimbulkan. Golgik saja untuk Cina Goler MC. Sudah-sudah matang. Umpad tusukan badik. Memang ini kriteria seorang badik. Untuk berlari mencari bola. Namun lagi-lagi saya katakan. Bung Burkan. Belum ada saatnya untuk menjelaskan badik. Apa yang terjadi pembahasan. Banyak peluang-peluang yang berbunyi. Tanda menunjuk pertandingan di Mabok. Yang pertama dengan sekormasi Imbang. kosong-kosong. Dan jangan kemana-mana dulu. Karena nanti kita akan mengadakan kuis berhadiah. Silahkan penonton. Dibuka tiket Anda. Saya kembalikan kepada Bung Yata. Dipersilahkan. Terima kasih. Bung Burkan. Silahkan melihatkan secara langsung pertandingan. Big match. Antara Sastinaga Goler melawan NRP. Dengan kebunuhan sebatalah kosong. Kosong. Selanjutnya kita.